Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jujur gue cuma bisa berdoa buat mereka semua Karena drama itu akan selalu ada Apalagi kita sebagai manusia juga Kayaknya yang namanya masalah itu Ya pokoknya intinya adalah Aku mendoakan semoga dia bisa melalui ini semua Dan bisa menempatkan masalah ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi Gak lagi enjoy Gue lagi dekat sama diri gue sendiri Tapi beneran loh di masa pandemi kemarin tuh Gue memanfaatkan Memikirkan sepositif mungkin karena apa Karena akhirnya ternyata Tuhan memberikan waktu buat gue untuk bisa mencintai diri gue sendiri Selama ini gue terlalu memikirkan orang lain terus gitu loh Maksudnya kayak Kalau misalnya gue ada waktu senggang gue jalan sama temen-temen Atau kalau misalnya ya gue dekat sama seseorang gitu Tapi ternyata Eh gue lupa nih Sebelum gue mengalihkan rasa sayang gue kepada seseorang At least gue harus sayang gue sama diri gue sendiri Jadi Ya pokoknya intinya Tujuan orang berbeda-beda Kalau tujuan buat gue adalah Yang penting gue happy sama diri gue sendiri Jadi gue gak terlalu peduli mikirin gitu Enggak gak mau di targetin Gue dari umur 21 targetin Umur 22 targetin 23 targetin Sampai sekarang 34 targetin Eh begini-begini aja udah Daripada akhirnya jadi kekecewaan Terus malah jadi gak bagus juga kan Malah jadi gak enjoy Ya balik lagi Semua orang punya tujuannya masing-masing Tapi kalau tujuan buat gue adalah Yang penting gue happy Sama diri gue sendiri Supaya gue bisa tebarkan berkat Dan berkah juga buat semuanya Ceput cewek lu sebenarnya Kalau bisa lu lalu Tidak ada yang Apa ekspetasi buat seorang istrinya Gak apa Gue gak ngomongin Spesifik soal Tipe Tapi yang jelas Gue selalu berdoa kepada Tuhan Setiap pagi gue berdoa Semoga kirimkan orang-orang yang terbaik buat gue Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax